Masa tunggu ibadah haji di tiap daerah di Indonesia berbeda. Mulai dari 4 tahun masa tunggu paling cepat di Maluku Tenggara, 18 tahun untuk DKI Jakarta, 21 tahun di Bengkulu, hingga 28 sampai 35 tahun di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone menjadi daerah dengan masa tunggu haji terlama di Indonesia. Calon jemaah haji asal Bone harus menunggu hingga 30 tahun untuk bisa berangkat menjadi tamu Allah. Dari 21.792 jemaah calon haji, hanya 700 jemaah yang diberangkatkan tiap tahunnya. Khusus tahun 2017, 221.000 jemaah haji Indonesia diberangkatkan. Terdiri dari 204.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus. Adanya tambahan kuota nasional sebanyak 10.000 jemaah tak pengaruhi masa tunggu haji yang terhitung sangat lama. Dari seluruh dunia, kuota haji Indonesia jadi paling besar. Berdasarkan KTTOKI atau Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1987, disepakati masing-masing negara dapat kuota haji dengan perbandingan 1 banding 1.000. Maka tak heran, jumlah jemaah haji Indonesia terbanyak karena penduduknya mayoritas muslim. Namun kuota haji terbatas dari Arab Saudi yang nantinya harus dibagi ke 33 provinsi di Indonesia juga jadi alasan masa tunggu haji butuh waktu lama. Ada dua metode. Yang pertama metodenya adalah proporsi jumlah penduduk muslim. Jadi setiap seribu jumlah penduduk muslim yang ada di provinsi itu maka dapat satu. Ada memang provinsi yang kuotanya kebetulan besar, tapi animonya nggak banyak, maka dia cepat. Tapi apabila kuotanya banyak, tapi animonya juga banyak, maka dia juga akan mempengaruhi terhadap waktu tunggu. Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaran haji, jumlah haji diberangkatkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran. Namun dengan jumlah yang ditetapkan dan animo tiap kota berbeda, jadi salah satu faktor masa tunggu haji tiap daerah berbeda. Tim Beliputan melaporkan untuk NET. Ya kami mohon maaf, itu tadi informasi tentang daftar tunggu haji yang ada di Indonesia.